Polakas Marut Jambi hingga kini belum berhasil mengungkap penyebab kebakaran yang terjadi di lahan PT Karisma Desa Kemingking Dalam. Namun petugas telah melakukan pemberiksaan kepada sejumlah karyawan perusahaan pekebunan tersebut. Polakas Marut Jambi terus menyelidiki kasus kebakaran yang terjadi di lahan hak guna usaha milik PT Karisma. Kebakaran di lahan milik perusahaan pekebunan Iko terjadi pada Minggu 9 Agustus 2020 dan menghanguskan sekiru 10 hektare lahan. Lahan yang terbakar berada di Desa Kemingking Dalam, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Marut Jambi. Polakas Marut Jambi AKBP Ardianto mengatakan Polakas telah melakukan klarifikasi terhadap perustab atau pegawai PT Karisma terkait penyebab kebakaran. Namun pihaknya belum dapat meningkatkan ketingkat penyidikan karena belum memiliki alat bukti yang cukup. Meski demikian, kasus kebakaran lahan PT Karisma Iko akan diusut Inggo Tuntas. Hasil penyelidikan belum dapat diketahui bahwa hal tersebut disengaja karena kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana minimal berdasarkan dua alat bukti yang cukup. Kita belum dapat keterangan saksi, kita belum dapat melihat baik dari CCTV, unsur kesengajaannya itu belum dapat terpenuhi. Sehingga kita kepolisian bekerja secara profesional dan proporsional. Topia Putri Sanjaya, Jack TV Ngabar